Halo sahabat YouTube, ya kembali lagi di channel YouTube saya, baik disempatan kali ini kembali saya membuat video tutorial yaitu cara memutuskan software MateTab untuk versi 7.4.8. Nah disini adalah MateTab versi terbaru ya, nah bagi sahabat yang gemar menulis rumus-rumus matematika ya jadi ini untuk memperodah sahabat dalam menulis rumus tersebut karena tampilannya yang lebih mudah ya untuk digunakan untuk menulis equation-nya kosong saja disini saya sudah memiliki software-nya ya ini ini adalah slash rakannya terdapat dua file yang pertama file setupnya yang kedua file kraknya jangan lupa disable dulu ya virusnya dan juga Windows security agar isi file yang ada di folder krak itu tidak di warning atau auto delete ketika melakukan proses aktifasinya nah jika sudah saya langsung klik install saja ya oke ini adalah tampilan setupnya untuk seperti ini kemudian diklik I agree oke destination foldernya default ya karena sini menggunakan sistem 86-bit jadi sahabat yang menggunakan sistem 64-bit juga bisa terinstall Oke jika sudah kemudian klik OK klik yes ya baik sahabat jadi disini installationnya sudah sudah komplit ya sudah sukses terinstall kemudian klik exit setup Oke kembali ke folder setup buka folder kraknya kemudian isi file kraknya ini sahabat copy kemudian sahabat langsung ke directory dimana program metab terinstall terinstall oke nah jika sudah masuk di program directory nya kemudian sahabat pas tekan ya file tadi di dalam folder ini klik replace continue oke nah jika sudah silahkan sahabat jalankan ya ya baik sahabat juga muncul notep intruksional note diklik Oke saja nah jadi ini adalah tampilan awalnya untuk metab untuk versi 7.4.8 nah jadi ini jendela metab nya ini bisa berdiri sendiri ya jadi sahabat bisa menggunakan sendiri untuk menulis rumus-rumus disini ataupun juga ada langsung terintegrasi di eh dokumen ofisnya nah saya buka dokumen ofisnya ya atau word ya baik sahabat nah disini metab nya juga sudah terintegrasi ya ditap penuh rebound award nya nah jadi disini bisa terpisah dalam penulisan equation equation nya jadi sahabat bisa menulis langsung di programnya di metab nya itu sendiri ataupun di eh digunakan ketika di word ya Office Word ya baik sahabat sampai disini saja dulu tutorial install software metab untuk versi 7.4.8 jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe nya ya kemudian di like videonya di komen jika sahabat mengalami kendala dalam proses instalasinya Insya Allah nanti saya bantu jawab kemudian jika video ini bermanfaat silahkan sahabat share ke semua media sosial sahabat dan juga ke teman-teman teman-teman sahabat yang membutuhkan tutorial yaitu cara mengutol software metab untuk versi 7.4.8 Hei saya kiri sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati